Di video sebelumnya, kita sudah belajar tentang route dan menggunakan beberapa HTTP method yang sering digunakan. Kita sudah mencoba untuk menggunakan method get, post, kemudian di lumen juga support dengan HTTP method dengan put, patch, delete, dan options. Lalu, apa saja yang bisa digunakan di dalam route tersebut? Mungkin teman-teman berpikir jika suatu URL atau API endpoint memiliki suatu parameter tertentu dan parameter tersebut hanya berubah pada seksian-seksian tertentu, bukan berarti secara keseluruhan URL-nya. Seperti halnya kita akan mengakses suatu post dengan slug atau ID 1 atau kita juga bisa mengakses dengan ID 2 dengan format post yang sama. Dan kita juga dapat menentukan beberapa parameter yang digunakan berdasarkan URI tersebut. Dan bagaimana sih kita menggunakan parameter tersebut di dalam route kita? Artinya ketika kita mengakses suatu API endpoint dengan ID 1, maka akan muncul resource atau data milik ID 1. Kemudian kita ubah menjadi ID lainnya, maka yang muncul juga sesuai dengan ID yang ditentukan. Di sini kita kembali lagi menggunakan variable router untuk mendeklarasikan route-nya. Kemudian seperti biasa kita akan panggil metode apa yang akan kita gunakan. Contohnya kita akan menggunakan metode get seperti ini. Oke, kita akan mengakses suatu URI user mungkin seperti ini. Dan kita akan mengakses suatu data berdasarkan username atau ID-nya. Jadi kita akan memberikan parameter yang dinamis pada URL tersebut atau pada URI tersebut. Dan cara menambahkan parameter di dalam URI kita berikan slash. Kemudian kita berikan kurung-kurawal seperti ini. Dan kita berikan nama argumennya. Mungkin di sini kita akan menambahkan dengan ID. Dan bagaimana kita mengakses nilai dari parameter tersebut? Di sini kita akan contohkan dengan closure seperti biasa. Kita akan buat function. Kemudian di sini kita akan mencoba mengakses nilai dari parameter ID tersebut. Jadi di dalam closure ini kita harus memberikan tempat untuk menyimpan data atau nilai parameter tersebut. Kita contohkan dengan nama variable yang sama, ID. Dan di sini kita dapat menggunakan parameter tersebut untuk menampilkan atau direpresentasikan. Mungkin kita bisa coba dengan return. Kemudian kita berikan string user ID. Sama dengan dan kita panggil dari variable ID seperti ini. Kita bisa save. Dan di dalam browser mungkin kita bisa mencoba untuk mengakses URI user slash ID yang kita berikan secara dinamis. Kita buka di dalam browser kita. Dan kita akan mencoba mengakses URL project kita. Lumen API.test. Kemudian user. Dan setelah user kita akan memberikan parameternya. Kita bisa berikan 1 sebagai contoh. Dan teman-teman bisa melihat di sini terdapat nilai 1 juga. Dan nilai 1 ini kita dapatkan ketika kita memberikan parameter atau nilai 1 di sini. Oke kita bisa juga berikan parameter lainnya. Mungkin bisa dengan 90. Maka akan muncul 90 juga. Dan nilai dari parameter tersebut bukan hanya integer atau nilai angka saja. Tapi kita bisa berikan dengan contoh username sebagai string seperti ini. Maka akan muncul sesuai yang kita inputkan. Dan di dalam URI ini kita dapat menambahkan argument sebanyak mungkin atau parameter sebanyak mungkin. Kita bisa contohkan untuk mencari suatu komentar ID dari suatu postingan. Yang dimana postingan tersebut juga memiliki ID post. Kita bisa mencontohkan dengan mengakses post slash ID post. Kemudian slash comments dengan slash ID dari comment yang akan kita munculkan. Jadi di sini kita membutuhkan 2 parameter. Oke langsung saja kita bisa kembali ke dalam text editor. Kita coba dengan method get lagi. Dengan menggunakan router get. Kemudian kita cari post slash post ID seperti ini. Oke kemudian slash lagi menjadi comment. Dan di dalam comments ini kita berikan juga parameternya dengan comment ID. Oke. Dan cara penggunanya sama saja kita bisa langsung menggunakan dari closure seperti ini. Dan jangan lupa kita harus menyediakan argument yang disesuaikan dengan parameter yang dimiliki oleh URI-nya. Di sini kita akan berikan milik post ID terlebih dahulu. Dan kita akan berikan untuk milik comment ID. Dimana urutan dari argumen yang kita berikan disini sesuai dengan parameter yang kita berikan. Contohnya di sini untuk post ID. Kita akan lempar ke dalam variable post ID disini. Kemudian di dalam comment ID disini kita dapat melemparkan ke argumen kedua disini. Artinya ketika kita memberikan nilai yang berbeda. Misal kita berikan dengan post. Dan disini kita berikan cukup comment. Maka posisi dari argumen tersebut tidak akan tertukar. Meski tidak sama dengan parameter yang ada di URI-nya. Jadi kita melihat berdasarkan urutannya. Seperti ini dulu. Kita contohkan. Kita akan buat callback fungsinya. Atau kita bisa menampilkan dengan string berupa return post ID-nya. Yaitu sama dengan variable post ID disini. Dan kita akan munculkan juga comment ID-nya. Yaitu dari variable comment ID seperti ini. Oke. Kita save. Dan kita coba akses dengan URI slash post. Kemudian slash parameter milik post ID ini. Kemudian kita berikan slash comments. Dan berikan parameter dari comments-nya. Oke. Kita bisa buka kembali ke dalam browser kita. Dan mungkin kita bisa buka di dalam tab baru saja disini. Kita akses dengan post slash ID. Yang akan kita berikan. Mungkin kita akan memberikan dengan nilai 1. Dan comments slash 2. Dan yang muncul adalah string dengan post ID sama dengan 1. Dan comment ID sama dengan 2. Sesuai yang kita berikan disini. Dan seperti biasa disini juga. Kita dapat memberikan dengan nilai string. Oke. Seperti ini. Dan kita juga dapat memberikan nilai dinamis pada setiap parameternya. Kita dapat menambahkan 2 parameter sekaligus atau lebih dari itu. Dan di dalam root juga kita dapat mendeklarasikan suatu parameter secara opsional. Artinya ketika kita mengkosongkan suatu parameter seperti ini. Maka tidak akan terjadi error seperti ini. Disini kita contohkan dengan menghapus nilai parameter dari comments-nya. Maka akan muncul error seperti ini. Dan jika kita berikan maka akan tampil secara semula. Dan di dalam lumen juga atau di dalam root ini. Kita dapat memberikan suatu parameter yang bersifat opsional. Artinya boleh ditambahkan dan juga boleh tidak. Kita bisa kembali lagi ke dalam text editor kita. Dan disini kita mencontohkan dengan parameter yang bersifat opsional tersebut. Disini kita akan buat dengan metode gate lagi untuk root-nya. Kita akan mengakses dengan memberikan URI slash opsional. Oke seperti ini. Dan ketika kita akan memberikan parameter yang bersifat opsional. Kita akan memberikannya dengan kurung siku seperti ini. Seperti nilai array. Oke. Dan kita berikan slash. Dan seperti biasa kita memberikan kurung kurawal untuk parameternya. Disini kita akan buat dengan variable param atau dengan nama param seperti ini. Dan selanjutnya kita buat closure-nya seperti ini. Dan jangan lupa kita akan berikan argumen param atau untuk parameter param ini. Dan kita harus memberikan nilai default dari parameter tersebut. Artinya jika kita tidak memberikan nilai default maka akan terjadi error. Dan biasanya kita akan berikan dengan nilai 0 atau default-nya yaitu bernilai kosong. Oke. Dan disini kita bisa langsung saja mereturn atau menampilkan nilai dari argumen param tersebut. Oke. Seperti ini. Dan kita bisa mencoba mengakses URL opsional slash parameternya. Oke. Kita bisa buka di dalam tab baru. Kita bisa buka dengan param slash 123. Ops. Disini terjadi salah. Oke. Kita mengakses dengan opsional bukan param-nya. Oke. Dan muncul nilai 123-nya. Dan ketika kita tanpa memberikan nilai parameter atau langsung slash opsional. Maka disini akan menampilkan nilai kosong atau nilai default yang diberikan. Dan kita bisa coba ketika kita tidak menambahkan nilai default-nya seperti ini. Oke. Maka akan terjadi error. Dimana argumen yang diberikan pada closure ini tidak dapat dilewati dengan baik. Karena tidak memiliki nilai default yang diakses di dalam closure tersebut. Oke. Jadi kita akan berikan nilai default-nya dengan 0. Dan kita bisa mengaksesnya kembali seperti ini. Dan berikut kita sudah mempelajari bagaimana kita menambahkan suatu parameter di dalam root kita. Yang nantinya akan kita gunakan sebagai kunci untuk mencari resource tertentu. Oke. Dan berikutnya akan kita gunakan tanpa. Dan berikutnya akan kita gunakan tanpa.